Intro Imigrasi muslim ke Amerika Serikat dimulai pada akhir abad ke-19. Mereka datang dari daerah-daerah di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Gelombang imigran yang masuk ke Amerika kemudian menetap di kota-kota besar seperti Chicago, Detroit, dan New York City. Sejak itu, Islam berkembang sebagai agama baru di Amerika Serikat. Muslim pun hidup rukun berdampingan dengan pemeluk agama lainnya. Tahun 2014, sebuah data dilansir Faith Communities Today, sebuah organisasi keagamaan di Amerika. Islam menjadi agama keempat terbesar di Amerika Selatan setelah Kristen, Katolik, Yahudi. Selain imigran, pesatnya pertumbuhan Muslim di Amerika juga dipengaruhi oleh para muhalaf. Selain menawarkan gemerlap dan kemewahannya, kini New York semakin ramah terutama bagi Muslim seperti saya. Selain masjid, makanan halal tersedia hampir di setiap sudut jalan di Manhattan. Islam bisa berkembang pesat di Amerika Serikat karena negara ini sangat mengusung kebebasan. Termasuk salah satunya kebebasan beragama. Di antara gereja-gereja yang berdiri megah, tersemat masjid sebagai rumah ibadah bagi Muslim setempat. Terima kasih telah menonton!